Apakah Anda saat ini sedang mengalami nyeri di area pinggang dan itu sangat mengganggu sekali aktivitas Anda? Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena video kali ini saya akan membagikan bagaimana mengatasi nyeri di area pinggang dengan cara yang mudah dan dapat diikuti oleh pemula. Tapi jangan lupa kasih subscribe dulu, like, dan share. Jadi tidak perlu menunggu lagi, yuk kita akan segera mulai. Check this out! Untuk yang pertama, kita akan ke child post dulu. Jangan lupa, panjangkan area tulang belakang Anda dengan menekan bokong ke arah tumit. Dan kemudian tangannya jalankan ke depan, biarkan bahunya relax, belikatnya menjauh. Tarik nafas, dan buang nafas. Rasakan area spine Anda, direlekskan di sini, satu ruas demi satu ruas. Dan tarik nafas, kemudian sekarang jalankan tangannya ke sisi kiri. Biarkan tangan kanannya lebih panjang. Jadi kita lakukan regangan di sisi kanan tubuh. Tetaplah bersama dengan nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Dan exhale. Dan perlahan kembalikan ke tengah. Kemudian jalankan ke sisi kanan. Sekarang kita lakukan pergangan di sisi kiri tubuh. Biarkan tangan kirinya lebih panjang. Pokoknya tetap menekan ke arah tumit. Tetaplah dengan nafas. Inhale. Exhale. Dan kemudian kembalikan ke tengah. Tarik nafas. Kembalikan lagi ke posisi child pose. Tetaplah dengan nafas. Tarik nafas. Dengan perlahan angkat kepala dan dagu. Kita akan ke posisi table. Buka kaki dan lutut selebar pinggul. Kita akan ke cat dan co-pose dulu. Inhale. Co-pose. Dan exhale. Melengkung di cat pose. Kita akan bergerak mulai dari tulang ekor, punggung, perut. Terakhir kepala. Tarik nafas. Kemudian buang nafas. Bergeraknya kembali dari tulang ekor, perut masuk, dan kepala. Di sini Anda boleh sambil memejamkan mata. Dan ikuti irama nafasnya. Inhale dan exhale. Biarkan di posisi cat go ini. Memberikan pergangan selain di area spine atau tulang belakang Anda. Juga memberikan pergangan di otot-otot di sekitar tulang belakang. Membantu meregangkan dan merilekskan area ketegangan. Untuk otot-otot yang berada di sekitar tulang belakang Anda. Tarik nafas. Go pose. Huwag nafas. Take it pose. Tetap mengikuti irama nafas. Dan dengan perlahan kembalikan ke posisi table. Tarik nafas. Sekarang teguk sikunya yang kiri. Pelapak tangannya taruh saja di samping telinga. Kemudian tarik nafas. Angkat siku ke atas. Buang nafas. Sikunya dekatkan ke pergelangan tangan kanan. Tarik nafas. Tarik nafas. Sikunya diangkat kembali ke atas. Buang nafas. Sikunya dekatkan kembali. Inhale angkat dadanya biarkan dibuka. Exhale turunkan ke bawah. Tarik nafas. Buang nafas. Buang nafas. Dan kemudian letakkan tangan kirinya di belakang punggung. Putar lagi bahu kirinya ke belakang. Sepayinya tetap memanjang. Dan exhale lepaskan. Kita akan ganti sisi yang satunya. Menggunakan siku tangan kanan. Tarik nafas. Angkat siku kanan ke atas. Buang nafas. Dekatkan ke pergelangan tangan kiri. Inhale. Buka dadanya. Exhale turunkan kembali. Inhale angkat ke atas. Sikunya. Exhale dekatkan ke bawah. Tarik nafas. Angkat ke atas. Buang nafas. Turun. Inhale up. Exhale down. Tarik nafas. Angkat. Buang nafas. Turun. Kemudian tempelkan tangan kanannya di belakang punggung. Putar bahu. Buka lagi dadanya. Dan exhale turunkan kembali tangannya. Pokong ketumit. Relax senak di tile pose. Dari tile pose silahkan kembali ke table. Kemudian exhale angkat pokongnya. Kita akan keadu muka suana sana. Dan silahkan berjalan di tempat dengan menekan tumit. Dan yang satu kakinya jinjit. Tumit satunya jinjit. Tumit satunya menempel ke lantai. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Angkat lagi pokongnya tinggi ke atas. Tulang belakangnya panjang di sini. Biarkan lututnya tetap meneku. Tarik nafas. Buang nafas. Bagi yang bisa, Anda boleh menekan tumit kakinya ke lantai. Dan kemudian inhale dengan perlahan. Kita akan ke urtva muka. Exhale dorong pokongnya. Kembali ke adu muka suana sana. Anda bisa membuat gerakan flow seperti ini. Dari adu muka suana sana. Exhale. Kemudian inhale. Menuju ke urtva muka. Exhale dorong lagi pokongnya ke atas. Inhale upward dog. Exhale dorong lagi pokongnya lebih tinggi. Dorong lagi dadanya. Angkat lagi pokong tinggi. Tarik nafas. Dadanya terbuka. Dorong lagi buang nafas. Angkat pokong. Tarik nafas. Pandangannya ke depan. Sepayinya tetap panjang. Usahakan bahunya. Tetap menjauh dari telinga. Dan bagi yang nyaman. Anda boleh menurunkan punggung kakinya. Exhale. Angkat kembali pokong ke atas. Diadu muka suana sana. Dan inhale. Angkat tangannya yang kiri. Kemudian. Kemudian raih pergelangan kaki kanan. Dorong lagi bahu kirinya turun ke bawah. Jadi Anda bisa melihat dari bawah ketiak kanan Anda. Kita sedang melakukan twisting dog. Exhale. Kembalikan tangan kirinya. Kita akan cingsai tangan yang satunya. Tarik nafas. Angkat tangannya yang kanan. Dan buang nafas. Pegang pergelangan kaki kiri. Turunkan lagi bahu kanannya ke bawah. Sehingga Anda bisa melihat dari bawah ketiak kiri Anda. Kemudian kembalikan di posisi down dog. Dan silakan relax di child pose. Dari child pose. Silakan kembali tegakkan tubuh. Dan silakan duduk di posisi sukasana atau kaki bersila. Tarik nafas. Angkat kedua lengan ke atas. Buang nafas. Turunkan tangan kirinya ke lantai. Kemudian tarik tangan kanannya ke samping. Exhale. Tekuk siku. Inhale. Luruskan kembali ke samping. Lakukan gerakan ini. Berulang-ulang. Dan kita fokuskan pada nafasnya. Tarik ke samping. Dan tahan dulu di sini. Kita sedang meregangkan sisi kanan tubuh. Kemudian turunkan tangan kanannya ke bawah. Jalankan tangannya ke depan. Tapi bokongnya yang kanan tidak terangkat. Inhale. Tegakkan kembali tubuhnya. Angkat kedua lengan. Dan exhale. Turunkan tangan kanannya. Tarik tangan kiri ke samping. Tekuk siku. Luruskan kembali. Tekuk sikunya. Luruskan lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Dan tahan di situ. Tarik tangannya yang kiri. Regangkan sisi kiri tubuh. Dan exhale. Turunkan ke lantai. Biarkan aja kepalanya. Lehernya relaks. Tarik nafas. Angkat kepala dagu. Tegakkan kembali tubuhnya. Kemudian luruskan kedua lututnya ke depan. Tekuk lutut peluk kakinya. Dan kita akan melakukan rolling. Biarkan punggungnya tetap melengkung. Sehingga Anda bisa melakukan rolling dengan lebih baik. Biarkan dengan posisi rolling seperti ini. Kita memberikan pijatan lembut. Di area sepanjang tulang belakang Anda. Tekatkan lagi lututnya ke dada. Dan silahkan berbaring. Dengan menekuk lutut. Tekatkan lututnya ke dada. Silahkan goyangkan ke kanan dan ke kiri. Dan turunkan lututnya ke sisi kiri. Buka tangan kanan ke samping. Tahan dulu di sini beberapa nafas. Tarik nafas. Kembalikan ke tengah. Dan buang nafas. Turunkan ke sisi satunya. Turunkan ke sisi kanan. Buka tangan kirinya. Anda boleh sambil memenjamkan kedua matanya. Rasakan twisting di sini. Supine twist. Inhale kembali. Tekakkan lututnya. Balikkan tubuh ke sisi kanan. Dan dengan perlahan tekan kedua tangan ke lantai. Silahkan duduk kembali di posisi suka sana. Nah itu tadi latihan yoga untuk meredakan nyeri di sekitar pinggang Anda di area lumbar. Silahkan berlatih dengan rutin dan teratur. Maka Anda akan merasakan manfaat-manfaatnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai selesai. Nantikan video-video yang lainnya. Terima kasih. Namaste. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.